Halo guys, selamat datang di Youtube channel saya dan ini video berikutnya dan ini sepeda pabrikan, electric bike, itu 10 AH dan kita akan mulai cek paling depan ini ada layarnya layarnya biasa standar, yang biasa pada umumnya kita akan coba ini dia, ada levelnya level standar, terus ada remnya, ada Shimano sudah bagus, ini pabrikan ya? terus kita mulai dari depannya lagi ada Shimano juga, hydraulic, standar semuanya, ada reflektornya terus bannya standar juga dan ada suspensionnya paling bagus sih warna yang hitamnya disini dan ini kita akan ke bagian locknya pada on-guard oh ya teman-teman, ini on-guard ini salah satu recommended buat kunci tapi banyak macamnya, ada yang bulat, ada yang lipatan yang kayak gini dan tempat duduknya udah biasa, standar dan mereknya adalah crystal e-bike model pabrikan jadi ini ada baterainya sekitar 10 Amper dan kita akan mulai ke bagian belakangnya motornya nih motornya yang paling penting ini sekitar 36 volt, 205 watt jadi kalau misalnya teman-teman tahu bahwa pabrikan itu mereka jual di beberapa negara itu harus standar misalnya nih, kalau Malaysia, Australia atau mungkin Indonesia itu standarnya 250 watt nggak boleh lebih makanya kalau mau lebih 250 watt remove aja yang gini terus yang di belakang ada rimnya simano jadi kalau bagusnya sih buat teman-teman yang sering ada masalah tentang kabelnya itu ganteng aja dengan simano breakpad breakpadnya juga dan harganya harganya barunya ini sekitar 9-10 juta jadi kalau bukasnya mungkin sekitar 5 juta sampai 6 juta jadi mari kita coba 1, 2, 3 lagi yang kenceng ya lagi jadi untuk kecepatannya itu standarnya 250 watt jadi nggak terlalu kenceng amat apalagi kalau untuk pendakian tapi untuk ketahanannya itu baterainya udah tahan lah lumayan lah untuk pakai santai jadi untuk kalau pakai kerja namanya butuh harus di atas minimal 13 ampere atau mungkin lebih jadi itu aja guys terima kasih jangan lupa like subscribe video ini dan fokuskan video berikutnya thank you selamat menikmati